Sorry dulu, kita sebenarnya memahami gimana sih sejarahnya Google Analytics ini kebentuk. Di tahun 2005, Google itu nge-acquired Urchin. Jadi Urchin itu satu perusahaan statistik web, yang kalau misalnya teman-teman sekarang bikin campaign, pengen di-track di Google Analytics, itu bikinnya apa? UTM. Urchin Tracking Method. UTM itu U-nya adalah Urchin Tracking Method. Itu sebenarnya, nama itu diambil dari sebuah statistik web yang dibeli sama Google pada saat itu di tahun 2005. Jadi sebenarnya sejarah UTM itu dari situ. UTM Source, UTM Medium, dan lain sebagainya. Urchin-nya, Urchin Tracking Method itu dari nama perusahaan yang di-acquired. Nah, setelah itu di tahun 2012, Google merilis baru nih, Universal Analytics. Jadi dia melakukan banyak update, biar lebih user-friendly, biar connecting-nya gampang, nggak perlu coding capability. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman connect ke WordPress atau Blogspot gitu ya, paling cuma tinggal ngonekin UA-nya doang, UA Tracking Code, Universal Analytics Tracking Code-nya. Jadi tinggal ditempel, plug and play aja gitu. Jadi Google Analytics langsung bisa nge-track dan activate pada saat itu juga. Nah, itu adalah versi yang paling familiar sampai sekarang. Teman-teman yang sudah pakai Google Analytics dan suka ngulik-ngulik ya di demo of town, pasti ngeliat tuh. Ada user acquisition, ada behavior, dan lain sebagainya. Sudah hafal lah ya, secara tabulasi, habis itu formatting data itu sudah hafal banget, pasti mati di luar kepala. Jadi Universal Analytics yang kita ketahui sekarang. Lalu di 2019, Google ini punya inisiatif. Eh guys, sekarang itu lagi jamannya orang-orang itu bikin apps. Kayak misal, Bukalapak itu punya web dan apps. Kita harus, effort-nya adalah mendorong ke sana lah. Mendorong gimana caranya kita bisa nge-track user di dua environment yang berbeda, yaitu web dan app. Misal, si Babet menggunakan desktop gitu, let's say. Desktop-nya dia untuk, apa namanya sih, searching-searching di website-nya Bukalapak gitu ya. Terus pada akhirnya, oke lah, gue cuma riset-riset di sini karena layarnya lebih besar, lebih nyaman gue di desktop untuk riset-riset produk, untuk kebanding-bandingin produk. Lalu, dia jump. Dia jump. Let's say besoknya dia ngeliat di apps, oh, gue udah tau nih barang apa yang mau gue beli sepatu kemarin, kayaknya oke tuh, lagi diskon. Akhirnya dia klik di situ. Akhirnya dia klik di situ. Nah, dari Google Analytics, apalagi untuk Universal Analytics, kalian nggak akan bisa punya kemampuan untuk cross-tracking. Sebelumnya nggak punya kemampuan untuk itu. Di 2019, Google punya inisiatif gimana caranya nih, gue nge-track Babet yang tadi di web, habis itu dia ke apps, itu dalam satu view gitu. Dalam satu dashboard. Jadi nggak dobel-double. App plus web-nya itu jelas. Jadi Babet di web sama Babet di app itu di-track dalam satu view. Jelas gitu. Nggak kepisah-pisah, nggak app sama web. Jadi bener-bener dalam satu view. Tapi itu masih beta di tahun 2019. Di tahun 2020, lalu jeng-jeng-jeng-jeng, keluarlah GA4. Dimana ini nggak cuma menyangkut tentang app plus web capabilities ya. Jadi Google Analytics, dia bikinnya itu nggak cuma buat ngedapetin app sama web attribution analytics, tapi juga dia punya kapabilitas untuk menembus aturan-aturan data privacy sekarang. Nanti akan gue jelaskan ke depannya. Kenapa kok ada GA4. Seperti itu. Kenapanya nih? Kenapa? Kenapa kok ada major changes di Google Analytics? Kenapa kok bener-bener... Ini kalian butuh tahu, karena ini akan sangat berhubungan sih sebenarnya nanti. Kalian tahu lah, at least konteksnya itu seperti apa, dan kenapa kalian harus ganti. Dan kalian harus mulai belajar ke situ. Jadi, welcome to the future of data privacy. Mungkin teman-teman sudah pada tahu gitu. Bahwa kalau misalnya sekarang, terutama ya, terutama di environment Apple, itu kalian udah bisa, nih, dari website tracking, kalian bisa nge-prevent cross-site tracking. Jadi bener-bener, gue nggak mau di-track sama sekali, gue nggak mau meninggalkan cookies apapun, jadi cookie-less future. Kalau digital marketer sekarang itu bilangnya cookie-less futures. Jadi, user-user itu nggak akan ninggalin cookies sama sekali di website teman-teman sekalian. Kayak gitu. Jadi, as time goes by, browsers are going to block staff. Apapun lah yang nge-track-nge-track kalian itu akan di-block. Kayak gitu. Jadi, universal analytics ini yang dibangun sama Google Analytics, itu tadi bener-bener rely on data itu. Bener-bener sangat tergantung sekali dengan data-data itu. Nah, sekarang, banyak device-device yang mulai menutup diri nih. Terutama kayak Apple ya, kemarin ya. Facebook pun teriak gitu ya. Ntar gue jelasin. Contohnya, ini di iOS 14. Ini yang sebenarnya bikin geger seluruh dunia digital advertising. Pada saat iOS 14 ini dirilis. Let's say gini. Ada eksekutif Facebook waktu itu bilang. Eksekutif Facebooknya bilang kayak gini. Bayangin kalau di dunia ini, ada 50% iOS user, dan 50% Android user. Nah, 50% iOS user, 40%-nya itu nggak mau di-track. Jadi, mereka memilih untuk tidak di-track. Ini ya, dibaca ya. Jadi, kalau di iOS 14, teman-teman update, itu pasti akan ditanyain. Allow Facebook to track your activity across other companies, apps, and website. Nah, kalian bisa pilih yang teratas. Ask app not to track. Jadi, kalian bisa milih, nggak harus di-track. Gue nggak mau di-track nih. Kalian bisa milih. Kalau dulu, sebelum iOS 14 ya, iOS 13, teman-teman itu bener-bener posisinya, yaudah, akan di-track. Mau nggak mau. Tapi sekarang teman-teman bisa milih. Ketika udah update ke iOS 14. Gue nggak mau di-track sama, oke, nggak apa-apa deh, track gue. Kalian tinggal klik below. Nah, dari sini sebenarnya, future of the mobile and data privacy itu kesana semua nanti. Jadi, apps-apps ini, atau website-website ini, bisa-bisa, yaudah, nggak nge-track apapun. Nah, ini bisa jadi nightmare buat digital marketer yang mengandalkan ads personalization, terus remarketing strategi, dan lain sebagainya. dan efisiensi, dan efektifnya dari digital ads. Kayak gitu. Jadi, iOS 14 ini salah satu kick paling besar sih di industri digital advertising. Sampai semua, bahkan terparti network, digital ads platform, itu ngebahasin iOS 14 semua sampai sekarang. Bahkan teman gue ada yang di apps lawyer, hampir tiap minggu mereka meeting tentang ini lah, iOS 14. Gitu. Nah, welcome to the future of data privacy. Gitu ya. Ini, kalian lihat di sini. Jadi, Facebook criticizes apply as privacy. Jadi, dia bilang kayak, eh, kita mendukung UMKM loh, kok kalian tega banget sih menerapkan, apa namanya sih, data privacy policy ini. Jadi, nggak bisa di-track. Kalian kayak, hurting small medium business around the world. Katanya kayak gitu. Sampai dia naruh di koran. Dia bilang sama si Apple, intinya, lo bakal, apa namanya sih, bakal hurting small medium business di seluruh dunia yang sedang iklan. Karena iklan mereka nggak akan personalize, nggak akan efektif, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, dari situ ya, sebenarnya, browser-browser kayak Chrome juga won't allow third party tracking cookies for much longer gitu. Bahkan browser-browser kayak gini tuh, mereka sangat-sangat komplain sama yang namanya GDPR dan CCPA. Apa itu? Intinya adalah itu policy untuk data privacy global. Yang mengatur data privacy exchange di seluruh dunia lah. Sorry, data transfer exchange gitu lah. Di seluruh dunia. Nah, kenapa? Kenapanya nomor dua selain data privacy. Nah, kenapanya nomor dua ya, seperti gue bilang tadi, digital marketing problems itu nggak bisa nge-track user behavior between dua device. Jadi, apps dan web. Apps dan web ini, kalau misalnya di Google Analytics sebelumnya, apps-nya sendiri, web-nya juga sendiri. Jadi, kalian masang tracking-an di app sendiri, masang di tracking-an web sendiri. Ibaratnya tracking-annya beda gitu ya. Web sendiri, app sendiri. Nah, kalau Google Analytics 4 ini, kalian dengan satu tracking, dengan satu tracking, kalian bisa nge-track apps kalian dan website kalian secara bersamaan yang gue jelasin tadi. Let's say, kayak gue jalan-jalan di website ngeliat-ngeliat barang, pada akhirnya gue end up beli di apps gitu. Yaudah, gue ke-track sebagai satu orang yang melakukan pembelian. Bukan gue ke-track sebagai dua orang yang berbeda. Kalau web sama app, misalnya tracking-annya berbeda, dia ke-track-nya sebagai dua orang. Kalau bareng-bareng, cuma satu tracking-an, gue ke-track-nya sebagai satu orang. Yaudah, seorang Yudis yang ngeliat-ngeliat barangnya di website-nya Bukalapak dan end up beli di aplikasi Bukalapak. Ya kan? Jadi, saling berkesinambungan. Gitu. Dan nge-track-nya itu single view. Single view. Jadi, nggak tumpang tindih gitu ya. Gue ke web, gue ke app, itu kan kalau misalnya pakai tracking-an berbeda, hitungannya jadi dua orang. Oke. Yaudah, dengan masalah-masalah itu tadi, data privacy yang makin jauh gitu ya. Kita udah akan mengalami kukilis future, terus data privacy yang semakin canggih gitu ya. Orang-orang bahkan bisa opt-in untuk memilih, nggak di-track. Jangan track gue, gue nggak mau di-track gitu ya. Gue memilih data privacy gue 100%, jangan jual data gue ke third party manapun. Bilang kayak gitu. Oke, Google bilang kayak, yaudah deh, gue akan build analytics yang gue kasih artificial intelligence. Gitu. Artificial intelligence. Jadi, to take what can be measured. Jadi, kira-kira gimana caranya ini artificial intelligence biar bisa ngukur sesuatu. Tapi kalau misalnya cuma ngukur sesuatu, datanya dikit doang. Let's see, tadi ya, ada 50% orang pengguna iPhone. 40%-nya, 40%-nya itu kayak mereka, gue nggak mau di-track. 10%-nya, okelah track gue, nggak apa-apa. Gue pengen dapat iklan-iklan yang lebih relevan. It's okay. Nah, dari 10% ini, lalu dia, datanya diambil nih, sama si Google. Nah, data itu di-fit ke algoritma artificial intelligence-nya atau machine learning-nya. Nah, dari situ dia bikin probabilitas. Kira-kira, oh, dari 10% ini, kira-kira user-beer-nya interest-nya seperti ini, seperti ini. Jadi, dia itu bikin projection atau forecast lah. Dari data sample itu dijadikan data populasi. That's it kayak gitu. Jadi, dia pakai probabilistic model gitu lah. kalau statistik itu ibaratnya, dia ngambil datanya data sample aja. Jadi, mana yang bisa di-track? Sehabis itu datanya di-forecast. Dengan data 10% tadi, datanya di-forecast. Gimana caranya? Biar tampak seperti 100% datanya itu masuk ke mereka. Gitu sih, guys. Jadi, jadi sebenarnya Google Analytics 4 ini mereka di-arm sama artificial intelligence untuk bikin model statistik yang robust gitu lah ya. Untuk nge-track data-data yang sebenarnya mereka agak sulit sekali ngedapetinnya. Gitu. Karena orang-orang pada milih untuk nggak mau di-track. Jangan track gue gitu. Bahkan cookie-less future ke depannya. Kayak gitu. Oke. Kita kan udah ngebahas itu tadi ya. Konteksnya kenapa sih kalau ada Google Analytics 4 ini. Lalu, highlight-nya apa? Apa sih perbedaannya compared with Google Analytics yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke. Key highlight. UI major changes. Di sini, oke. Udah jelas banget ya. UI major changes. Jadi, bener-bener ada perubahan UI yang sangat signifikan. Teman-teman, kalau ngelihat di sini user acquisition-nya seperti ini bentuknya page and screen-nya juga beda. Sangat-sangat tidak familiar gitu. Ini gue bikin GIF jadi biar teman-teman bisa cek secara quick aja. Tidak terlalu lama. Nah, jadi dari segi user interface sangat-sangat berbeda. Gitu. Oke. Nah, di UI major changes ini apa yang sebenarnya bisa jadi highlight? Apa yang bisa jadi highlight dari sini? Nah, yang bisa jadi highlight adalah sebenarnya Google dengan UI yang seperti ini, gitu ya. Mereka ingin bilang bahwa, eh, gue membuat data kalian itu sebenarnya lebih structured. Itu pertama. Data kalian lebih structured dibandingkan kalau misalnya kalian pakai Google Analytics yang sebelumnya. Gitu. Lebih structured ini dalam artian datanya yang lebih mudah dibaca dan lebih make sense lah. Lebih user centric. Gitu. Oke. Nah, selain itu, key highlight yang kedua adalah yang gue bilang tadi, cross platform tracking. Ini paling penting teman-teman. Mungkin teman-teman di sini, di Revo sudah belajar bagaimana cara setup Google Analytics. Benar enggak? Pasti udah pada belajar semua lah ya. Gimana cara setup Google Analytics secara mendasar. Bahkan nge-connect-in ke website-nya, nge-connect-in ke blog-nya, nge-connect-in ke WordPress-nya, pasti udah ngerti semua lah. Gitu. Nah, promise-nya, promise-nya Google Analytics tempat ini adalah mereka bisa ngelakuin cross tracking dengan satu code, satu unicode yang sama lah. Gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman pilih, let's say teman-teman sekarang lagi misalnya mau explore Google Analytics, gitu ya. Kalian coba klik di create property ini, habis itu ada data streams. Di sini ada data streams. Nah, di data streams ini teman-teman bisa memilih nih, choose a platform. Mana yang mau di track? iOS app, Android app, atau web, gitu. Gitu ya. Nah, terus nanti kan ada pertanyaan kayak gini, loh mas, tadi katanya iOS udah nggak bisa di track lagi. Eits, gitu ya. Jangan salah, masih bisa di track, tapi ya dalam jumlah sampel data yang kecil, dia kayak bikin probabilistic model, gimana caranya biar data itu ya terlihat seperti 100% lah. Gue nggak tahu gimana caranya, gue juga nggak ngerti algoritma detailnya itu seperti apa, but let's see. Nah, Android app dan web kalian juga bisa pilih. Jadi, tiga-tiganya, ketika kalian bikin, let's say, digital asset, is it web dan is it app, itu bisa di track dengan satu measurement. gitu. Mas, di track dalam satu measurement itu gimana maksudnya? akan terlihat di mana? Akan terlihat di sini? Gitu ya. Balik ke sebelumnya, ini gue nunjukin aja ilustrasinya. Jadi, angkanya tadi dari semua iOS, app Android, dan website, itu bener-bener ke-reflect-nya di sini. Jadi, angka yang satu. Loh, mas gimana cara nge-breakdown-nya? Nah, teman-teman kan udah tahu bagaimana cara nge-breakdown matrix-matrix di Google Analytics lah ya. Untuk lihat dari iOS-nya berapa jumlahnya, bener nggak? Websitenya berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Jadi, cross-tracking itu jelas. Itu sih. Oke? Nah, lalu yang ketiga, key highlight-nya adalah enhanced measurement. Ini yang paling penting. Ini yang sangat-sangat berguna. Google itu sekarang sangat-sangat memanjakan lah ya, yang namanya small-medium enterprise, terutama UMKM, UMKM kecil, yang mau punya website sendiri, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk modding. Atau tidak punya kemampuan untuk set up Google Tag Manager. Gak kayak teman-teman yang udah belajar di review gitu ya, punya privilege untuk setting up itu semua. Wah, setting up conversion tracking jago. Setting up Google Tag Manager jago. gitu lah ya. Nah, tapi mungkin ibu-ibu di sana, bapak-bapak di luar sana yang punya website sendiri, gitu, mungkin agak kesulitan. Agak kesulitan untuk ya, nge-track semua hal yang terjadi di website mereka. Gitu ya. Nah, Google Analytics empat, itu memberikan yang namanya enhanced measurement. Jadi, ketika kalian nge-connect-in nih, antara Google Analytics dan tracking code teman-teman di-connect, gitu ya. Sorry, Google Analytics, website-nya teman-teman atau WordPress-nya teman-teman, apps-nya teman-teman di-connect, udah nge-connect nih. Udah selesai nih. Nah, teman-teman bisa nge-track semua activity atau event yang terjadi di dalam apps atau web tanpa harus nge-implement Google Tag Manager gitu. Untuk spesifik-spesifik event yang udah dikasih di sini secara otomatis. Spesifik event spesifik event-nya ada apa aja? Ada page views, ada scroll, ada outbound clicks, ada site search, ada video engagement. Bahkan teman-teman naro kayak YouTube gitu di website-nya teman-teman sekalian atau apps-nya teman-teman sekalian bisa di-track langsung. Yang tadinya mungkin harus pakai Google Tag Manager atau bantuan engineer buat yang company-company gede ya, terutama gitu ya. Yang nggak punya capability untuk masang Google Tag Manager sendiri, lihat sih. Gitu. bahkan file download kita juga bisa track. Jadi mereka kayak punya set spesifik event sekalinya connect event-event ini di-track. Gitu. Page views di-track, scroll di-track, outbound clicks di-track, set search di-track, dan sebagainya. Sebenarnya ini lebih-lebih memudahkan lagi. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah maybe a good buy channel grouping gitu ya. Kalau teman-teman lihat acquisitions, ini kan favoritnya, report favorit seluruh digital marketer lah ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa kayak nge-check, let's say, user itu masuknya dari mana lalu convert atau tidak. Gitu. Dari mana aja, dari direct, dari social, dari emails, dari, dan lain sebagainya lah. Banyak. Nah, kalau misalnya di Google Analytics, standarnya adalah yang di-track adalah user medium, bukan default channel groupingnya. Channel grouping teman-teman bisa create sendiri. Social, direct, email, dan lain sebagainya itu bisa di-define sendiri lah. Gitu. Jadi, sebenarnya Google menyarankan sama teman-teman sekalian ketika bikin UTM itu lebih rapih lagi lah. Biar trackability dan visibility-nya itu bagus. Rapih ini dalam artian penamaannya ya. Karena default-nya ketika teman-teman buka user acquisitions yang keluar user medium, bukan default channel grouping lagi. Yang isinya tuh enak. Udah ada social, direct, email, dan lain sebagainya. Gitu-gitu. Itu isinya kayak gimana sih, mas? Isinya kayak gini nih. Ini kan tadi ada sort of gift-nya ya. Coba ditunggu aja. Nih, habis ini dia yang klik acquisitions. Nah, dia klik user acquisitions di sini. Nah, bentuknya kayak gini nih user medium-nya. Organic, referral, affiliate, email, cpc, dan lain sebagainya. Teman-teman. Jadi sendiri. Jadi, enggak rely on develop channel grouping lagi. Bisa enggak masih itu dibalikin? Bisa. Ada caranya. Ini gue kasih tahu caranya untuk ngebalikin atau untuk ngeliat traffic acquisitions-nya itu mostly dari source apa aja. Sebenarnya enggak hilang-hilang banget, tapi mereka standar baru lah. Itu sih. Oke. Sebenarnya ini section terakhir. Jadi, kita udah bahas ya key features-nya apa aja dan apa ya, dari key features-nya dan highlight-nya apa aja. Mungkin yang granular lebih banyak ya teman-teman. Atau fitur-fitur kecil yang mungkin belum diexplore itu pasti sangat banyak dan mereka akan selalu rilis-rilis baru lah ya dari segi fitur. Kalau misalnya kita ngomongin product management kan atau engineering development kan pasti ada fase-fasenya gitu. Habis mereka rilis ini, rilis ini lagi, rilis ini lagi, fiturnya akan semakin banyak. Cuman highlight fiturnya itu sih yang paling penting untuk digital marketer yang gue bilang tadi. Nah, terus artinya apa nih? Impact-nya apa terhadap gue, Mas? Apakah ada impact di campaign gue? Apakah ada impact di data gue? Dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke sini, gue akan kasih tahu. frequently asked question-nya adalah, Mas, gue udah apply nih Google Analytics yang lama. Google Analytics yang lama, lalu gue dapet Google Analytics 4 nih. Dan gue harus ke sana. Apakah Google Analytics 4-nya gue implement lalu yang lama gue buang atau seperti apa? Nggak seperti itu. Kalian bisa nge-track barengan. Caranya gimana? Banyak di Google Search kalian cari aja. Karena itu teknikal sekali dan nggak mungkin gue bahas malam ini gitu kan. Karena kan step by step gitu. Intinya adalah kalian bisa nge-track dengan Google Analytics yang lama dan Google Analytics yang baru. Jadi, kalau menurut gue, kalian bisa menggunakan dua itu. Coba aja nge-track dengan dua itu. Nanti dari situ, kalian juga bisa membandingkan data. Kira-kira mana nih yang akurat. Apakah UA atau GA4 gitu. Gue belum pernah sih jujur ngonekin dua itu. Tapi itu bisa dilakukan. Oke? So, impact-nya apa nih buat digital marketer atau impact-nya apa nih secara use case ya? Jadi, kalau misalnya ngomongin impact gitu dari Google Analytics 4 gitu ya. Sebenarnya sih gue bikin simple use case aja. Jadi, biar kebayang. Kadang-kadang kan orang bikin kayak impact-nya apa nih? tapi terlalu high level lah ya ngomongnya ya. Mendingan gue langsung ngomong secara teknis aja. Karena kan digital marketing itu sebenarnya 80% itu technical. Bener gak? 20% ini adalah yaudah strategi kalian gitu. Strategi kalian yang yang mana bisa bikin campaign itu sukses gitu. Kenapa gue bilang 20%? Ya jelas, strategi 20% tapi dampaknya itu gede gitu loh. Parito efek aja gitu kan. Nah, tapi mostly kan tekniknya seperti apa dong kalau misalnya Google Analytics 4 dan hubungannya dengan digital marketing. Simple use case. Jadi, Adi Adi ya, ini gue kasih nama. Adi itu adalah seorang users gitu. Dia itu qualified lah. Qualified dia itu masuk ke retargeting audience list gitu. Karena apa? Karena si Adi ini dia masuk ke webnya si Bukalapak tetapi dia gak beli. Gitu ya. Dia masuk doang nih. Datang doang jalan-jalan lah 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 lah. Tapi, ah gue gak punya duit balik lah gitu. Gak jadi deh. Nah, berarti si Adi ini akan masuk secara simpel ya. Ini secara simpel ya. Akan masuk ke list retargeting gue. Oh, dia di satu website tapi belum beli nih. Jadi, dia akan masuk ke retargeting gue. Gitu ya. Sometimes later, dia beli sepatunya nih gitu. Dari apps-nya Bukalapak. Jadi, setelah beberapa hari dia klik iklan nih, dia masuk ke website. Habis itu, setelah beberapa hari dia beli di apps-nya Bukalapak. Misalnya kayak gitu. Nah, Adi, dalam konteks ini, dia akan automatically gak ada di dalam list retargeting itu pada saat itu. Karena dia sudah beli di mana? Di apps. Bener gak? Kalau misalnya kita pakai Google Analytics yang lama, gitu ya. Adi ini dianggap gak beli-beli nih. Karena website. Jadi, dia gak cross-targeting. Jadi, dia dari website itu cabut. Yaudah, dia dianggap kayak orang yang harus diri target. Padahal, dia melakukan pembelian itu di aplikasi. kayak gitu. Adi, dalam konteks perusahaan single view ya, dalam konteks perusahaan single view, gue menganggap dia sebagai seseorang yang, yaudah, orang yang memang sudah beli di Bukalapak anyway gitu. Walaupun dia lihat-lihat dulu di website, lalu beli di apps, ya dia adalah seorang Adi, seorang manusia, seorang user yang sudah melakukan pembelian. Jadi, gue gak perlu melakukan retargeting ke dia lagi. Impactnya apa, Mas? Impactnya, spending online marketing kalian itu harusnya lebih efektif dan efisien. Karena apa? Karena kalian tidak perlu meretarget Adi terus-menerus. Padahal, gue udah beli sepatunya nih, kenapa gue masih dapet iklan sepatu gitu kan? Berge. Kayak ngapain juga gitu. Harusnya dia udah gak masuk di dalam retargeting list itu. Dia seharusnya sudah tidak ada di situ. Karena dia udah ke web, lalu dia belinya di apps gitu. Kalau dulu-dulu kan, yaudah. Kalian bisa settingnya gini di digital marketingnya. Orang yang visit web tapi gak pernah beli. Nah, gak pernah belinya kan di web gitu kan. Bener gak? Bisa jadi dia belinya di apps. Nah, kalau pakai Google Analytics ini kalian bisa bikin segmen. Kalian bisa bikin segmen. Orang yang mengunjungi web tapi belum pernah beli baik di web dan di app. Baik di web dan di app. Jadi, ketika Adi ini sudah pernah beli di apps, yaudah, gak perlu gitu. dia juga udah beli. Dalam perspektif perusahaan, dia adalah orang yang membeli. Jadi, gak perlu di retarget lagi. Jadi, spending kalian bisa lebih efektif dan efisien. Kalian tidak perlu meritarget si Adi lagi. Tapi targetlah si Babet yang gak jadi beli-beli. Gitu. Gitu kan? Gitu kan? Karena si Babet dari tadi kan ceritanya dia gak jadi beli terus nih. Abandon terus. Jadi, kayak gitu. Gitu ya, guys. Oke. Ini sebenarnya berlaku untuk case-case lain ya. Gue mungkin agak lama disini. Karena berhubungan. Ini akan berlaku untuk case-case lain. Gue biasanya memberikan tips and trick paling efektif dan efisien terkait retargeting apps. Jadi, kalian harus tahu. Maksudnya gini. Kalian juga harus ngecek kira-kira orang yang mana yang harus di retarget. Orang yang mana kira-kira gak harus di retarget. Kadang-kadang kadang-kadang kalian bisa membaca behavior-nya. Orang-orang yang visit let's say web atau apps. Misalnya Bukalapak dalam 30 hari terakhir. Itu dia gak usah di retarget udah beli anyway. Misalnya kayak gitu. Ini sebenarnya gue ngasih tips and trick untuk retargeting ya. Terlepas dari Google Analytics. Ini juga sama. Jadi, tips and trick untuk itu kalian bisa cek juga kira-kira dari segi data existing data kalian seperti apa. Mana yang perlu di target mana yang perlu di retarget. Sebenarnya ini yang gue kasih contoh. Ini contoh yang sangat simpel tapi berhubungan dengan existing strategy itu. Mana yang perlu di target mana yang perlu mana yang perlu di retarget mana yang enggak. Nah, si Adi ini salah satu orang yang enggak karena sudah beli di apps. Kayak gitu. Ini akan sangat memudahkan di Google Analytics 4. Lalu ada Predictive Analytics. What is Predictive Analytics? Ini sebenarnya yang gue bilang tadi. Google Analytics 4 ini di-arm sama Artificial Intelligence atau Machine Learning. harapannya ya katanya biar orang-orang di dalam company itu enggak perlu lagi yang namanya data scientist. Yang mana itu sangat tidak mungkin. Karena mungkin company-company besar yang datanya itu jutaan flow-nya itu sangat-sangat dibutuhkan tim data lah ya. Tim data scientist atau tim data analis. tapi mereka ingin mempermudah sekali lagi small-medium business menggunakan produk ini. Jadi, ini salah satu contoh ini modul LTV lah ya. LTV sama churn. LTV sama churn dari apps dan web let's say. Google Merchandise Store. ini ceritanya Google Merchandise Store ya. Jadi, kalau misalnya dilihat di sini, mereka punya source of channel lah ya. Source of channel gitu ya. Dan ini dia bilangnya last click. Last click contributions. Ada total users-nya jumlahnya berapa, LTV-nya berapa. Nah, yang paling penting adalah yang sebelah kanan. Churn probability. Kalau ada kata-kata probability berarti dia kan sebenarnya pakai kemungkinan-kemungkinan atau pakai percentage lah ya. Ilmu-ilmu statistika gitu. Jadi, kalian akan bisa di di forecast. Kira-kira dari channel ini itu churn probability terbesarnya itu dari mana. Ini contoh simple use case. Jadi, dari setiap channel digital marketing dia akan ngasih tahu nih, eh, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dia akan ngasih tahu, eh, kayaknya ya, kayaknya nih dari partners nih, dari user source-nya partners nih, mostly orang-orang akan churn sebanyak 60% dari situ. Jadi, mendingan lu jangan investi di situ terlalu banyak. lu coba investinya di, let's say, channel-channel yang user churn-nya itu sangat sedikit. Mungkin teman-teman yang belum tahu, churn itu artinya adalah user yang cabut lah. Nggak pernah visit app lagi, nggak pernah purchase lagi, dan lain sebagainya. Gitu. Google Analytics 4 ini banyak fitur-fitur seperti itu. Dan dia akan, katanya ya, katanya dia akan nge-build, nge-build capability-capability seterusnya lebih jauh lagi. Terutama dari segi predictive analytics. Gitu sih. lalu kalian bisa ngeliat conversion. Kalian akan punya visibility yang lebih baik terhadap marketing impact atau digital marketing impact kalian. Contoh di sini, kalian bisa ngeliat conversion dari YouTube untuk both on the app and on the web. Jadi kayak benar-benar, sorry, in the app dan in the web. Jadi sebenarnya di semua channel ya, jadi di semua channel. Jadi kalian akan punya better view terhadap marketing effort yang kalian lakukan. Contoh kalian bisa ngeliat di sini, conversion dari YouTube videos untuk apps dan web. Cross network untuk apps dan web. Google search untuk app dan web, dan lain sebagainya. Jadi conversion-conversion itu tuh benar-benar bisa di-track across device. Gitu ya guys ya. Kalau dulu kan silo, web sendiri, app sendiri. Itu sih penekanannya, highlight-nya tuh mostly di situ. Jadi kemampuan untuk cross targeting, cross retargeting, itu sangat-sangat tinggi. Gitu. Yup. And then the conclusion, the conclusion ya, should I start using Google Analytics 4? Yes. Jawabannya iya. Benefit of using Google Analytics 4 itu sebenarnya sangat-sangat besar ya ke depannya gitu. Karena dia, future of digital analytics pertama, karena dia akan menjadi analytics di tengah. Akan menjadi analytics di tengah amidst the data privacy world. Jadi bener-bener data privacy centric world gitu. Gitu ya. Jadi Google Analytics ini, Google Analytics 4 ini, punya kemampuan untuk yaitu ngedetect user behavior yang let's say, ya dia nggak mau lah. Gue nggak mau op ini untuk di-track gitu. Dia bisa tahu at least. Jadi let's say, gue memilih untuk tidak di-track taskbook. Memilih untuk tidak di-track sama Google. Tapi Google itu berusaha gimana caranya. Gimana caranya deh. Pokoknya gue mau memahami orang ini dengan yaitu, kemampuan artificial intelligence yang mereka bangun. Tapi kalau misalnya ditanya itu algoritmannya seperti apa, gue jujur belum tahu juga. Gitu ya. Nah, jadi menurut gue sih, ya ini akan-akan sangat berpengaruh ke depannya. Dan teman-teman harus mulai ngulik juga Google Analytics 4 ini bekerja seperti apa. Dan ikutin terus saja sih sebenarnya. Development features-nya pasti sangat banyak. Dan, nah ini sih pesan yang terakhir sama yang seperti gue bilang sebelumnya. Kalau kalian punya website yang sudah ada Google Analytics selamanya, gitu ya, maintain aja gak apa-apa sekarang. Karena Google Analytics 4 ini kan belum betul-betul, ya ini sebenarnya udah gak beta lagi sih, tapi masih baru produknya. Jadi mereka gak nyaranin kalian itu langsung bener-bener migrate gitu. Yang universal analytics diputus, habis itu ini dipasang gitu. Enggak. Tapi kalian bisa double masangnya. Gitu. Masang di satu tempat. Gitu. Jadi kalian bisa ngeliat di Google Analytics 4, kalian bisa ngeliat juga datanya di universal analytics juga. Gitu sih. Jadi, conclusinya adalah this is the next future of digital analytics. So, you guys should know the basic. You guys should continue to learn about Google Analytics 4 karena akan banyak fitur-fitur kedepannya sih. Dan maksudnya gini, ketika ditanya, kira-kira apa lagi mas fitur kedepannya, terus habis itu details-details apa lagi yang bisa kita gali, dan apa impact-nya terhadap digital marketing. Sejauh ini sih, karena masih, fiturnya masih terbatas, dan gue juga belum ngulik sebegitu jauh, info itu sih yang bisa gue share. Kurang lebihnya seperti itu. mungkin masih ada 15 menit lagi, but it's okay. We can discuss lah. Mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan tentang Google Analytics 4. Gitu sih. Thank you. Baiklah, Mas Yudis. Thank you. By the way, kita sampai setengah sembilan loh. Kok cuma 15 menit lagi? Loh, nggak apa-apa kan? Biar discuss gitu ya. Oke, oke. Mas Yudis, teman-teman di Revoy udah pada penasaran banget nih sama Google Analytics yang 4.0 ini. Jadi, gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan juga di Slido. Mau share screen? Gue mau coba share screen ini nih ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, Mas, ya? yang udah kekumpul ya. Boleh, boleh, boleh. Sip, sip. Jadi, yang batch 5 sekarang lagi running nih, Mas. Mas Yudis mungkin bisa sambil stop share screen. Jadi, teman-teman batch 5 yang sekarang lagi jalan itu lagi belajar soal Google Analytics. Cuman masih main-mainnya itu di A gitu. Can you hear my voice? Gue echoing deh, kayaknya. Bisa, bisa. Bisa denger kok. Oke. Ya, mes. Jadi, pasti pada penasaran banget juga soal si 4.0 ini. Oke. Let's one by one. Yang pertama dari Anonymous. Menurut Mas Yudis, segmen users apa yang paling penting untuk tim UX dari sebuah website? Lalu, channel apa yang paling baik untuk tracking revenue generation? Oke, menurut Mas Yudis, segmen users apa yang paling penting untuk tim UX dari sebuah website? Tanya yang suatu. Oke. Tanya yang suatu. Tanya yang suatu. Tanya yang suatu. Ini sebenarnya buat orang produk. Tapi gini sih, gue berusaha menjawab kali ya. Segmen users ya. Kalau dari segi ngomongin segmen users sih sebenarnya gini. Kira-kira mungkin gue mungkin rework pertanyaannya sedikit kali ya. If you're talking about segmen users, I think kira-kira mana yang paling penting lah ya. Kira-kira voice-nya yang bisa didengar dan jadi guidelines kita untuk bikin UX yang bagus gitu ya dari sebuah website. Nah, gini, gue mungkin gak expert di dunia per-produk developmentan lah ya. Kalau user experience kan ini fokusnya mungkin lebih ke product, development, dan lain sebagainya. Tapi gue ngomong dari segi digital marketer. Dari segi digital marketer. Kira-kira segmen mana yang oke untuk thing UX dari sebuah website gitu. Yang pertama mungkin segmentasi ini kan kita ngomonginnya luas ya. Segmen itu biasanya ya secara garis besar ada tiga. Ada new users, ada repeat users atau loyal users, lalu ada churn users. Ada yang resurrect lah ya. Kita bilangnya resurrect atau churn users gitu. Yang terakhir yang udah cabut, yang loyal, dan yang masih baru nih. Bener-bener yang new users. Kayak gitu. Nah, menurut gue, segmen yang paling representating adalah segmen-segmen yang emang sudah loyal. Segmen-segmen yang sudah loyal. if, if gitu ya, ketika segmen-segmen yang repeat ini, jumlahnya cukup besar. Jumlahnya cukup besar. Mereka wajib sih untuk dijadikan, let's say, apa ya, kayak sort of user research dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, yang ketiga, yang resurrect ini juga penting karena apa? mungkin mereka punya hal-hal yang membuat mereka nggak seneng gitu. Untuk balik lagi, membuat mereka punya hal-hal yang buruk yang dihadapi, experience yang buruk yang dihadapi, jadi kayak mereka memilih untuk ah udah deh, gue nggak belanja lagi dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi dari segi UX, menurut gue, segmen-segmen itu sih yang harus dikonsider. Dua segmen besar itu yang harus dikonsider. Nah, kalau yang new users ini menurut gue paling list lah ya. Itu biasanya buat produk-produk yang mungkin belum ada gitu. Tadinya di market dan mungkin belum punya users. Seperti itu sih. Kayak gitu sih, kalau dari gue kayak gitu. Terus, gue jawab yang kedua dulu ya. Hal yang baik untuk tracking revenue generations. Oke. Bentar, gue memahami pertanyaannya. Channel apa yang baik untuk tracking revenue generations? Oke, oke. Ini gue kurang jelas sih dengan pertanyaannya. Tapi, apa? Depends gak sih? Tergantung gak sih? Halo? Halo? Iya. Iya. Halo, halo. Menurut gue kalau misalnya channel apa yang oke buat nge-track revenue itu sebenarnya gini. Kalau diomongin channel apa mungkin bukan channel ya. revenue generation itu sebenarnya kita enakan nge-track dari single view of atau single source of truth kayak Google Analytics langsung gitu ya. Kalau misalnya kita ngomonginnya dari channel apa yang nge-tracknya terbaik untuk revenue generation kurang tepat sih. Lebih tepatnya kita enakan nge-track dari satu single source of truth yaitu satu analytics kira-kira data source mana yang kita pakai. Padah-kadang digital marketer ini datanya itu terlalu silo gitu. Gitu sih. Terlalu silo. I mean dia ngeliatnya satu, 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 satu gitu. Padahal kita butuhnya semua gitu langsung. Gitu sih. Menurutku kayak gitu sih. Hopefully menjawab ya. Hopefully menjawab ya anonymous. Oke. Kita nggak tahu juga siapa ingin nanya soalnya. Ya, ya, ya. All right. Next ada Rina. She asking kapan GA 4.0 bakal dipakai secara umum dengan adanya GA 4.0 shift major role apa yang akan dialaminin atau dirasain kali ya sama seorang digital marketer in day-to-day job? Oke, oke. Kapan GA 4.0 akan dipakai secara umum? Nah, ini gue coba cek di forum-forum Google lah ya. Kira-kira mereka kapan rilisnya dan dijawab sih ada beberapa orang yang ngejawab. Dari Google-nya sendiri ya. Kayaknya dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan itu akan fully adapt lah by business gitu. Baik yang small medium sampai yang gede-gedenya juga. Kayak gitu. Nah, kalau shift major role apa yang akan di-experience oleh digital marketer di kesehariannya sebenarnya nggak ada sih. Gini ya. Kadang-kadang orang-orang terlalu terpaku pada tools. Tools is just a tool. Bener nggak sih guys? Kayak palu, yaudah palu aja gitu. Kalau nggak lu pakai buat mukul paku ya ya tetap diem aja palunya di situ nggak berguna untuk apapun gitu kan sebenarnya. Ya sama kalau kita ngomongin kayak Google Analytics itu adalah tools analytics untuk nge-track attributions. Dari setiap digital marketing effort, digital marketing channels gitu ya. Itu untuk nge-track itu. Sebenarnya nggak ada perubahan dari segi dari segi digital marketernya. Lebih ke toolsnya aja yang berubah. Nah dari perubahan tools ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan adalah ya memanfaatkan fitur-fiturnya untuk mengoptimize campaign kita lebih lanjut. Bener nggak sih gitu. Nah tadi udah gue sempat share lah ya dari segi key highlights gitu. Key highlights ya tentang Google Analytics lah. Let's say yang utamanya adalah cross-platform tracking dan mostly itu digunakan untuk retargeting cross-platform, targeting cross-platform. Itu yang sangat penting. Jadi menurut gue yang bisa di apa namanya sih yang akan sangat-sangat berubah adalah gimana teman-teman bisa melakukan targeting tapi next level gitu. Lebih advance lagi. Itu pertama sih. Karena mereka sudah menyediakan fitur itu. Terus kedua, teman-teman punya better view of marketing impact itu tadi sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa ngukur atau nge-measer digital marketing for kalian itu lebih akurat. Gitu. Terus dari situ hopefully sih harusnya teman-teman lagi gitu. Gitu sih. Gitu sih Bet. Alright. Oke. Tapi di kantor lo di kantor lo sendiri itu sebenarnya udah pake di dalam sini. Di kantor gue ya Bet. Oke. Kalau di kantor gue sebenarnya kita nggak rely on Google Analytics. Jadi kita punya internal tracking sendiri. Kita bikin sendiri. Kita bikin shortbie. Kita nggak rely ke sana lah. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau menggunakan atau nggak mungkin iya. Mungkin iya tapi nggak dalam makhluk dekat lah. Oke. Nice to know it. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Juno. Iya. Mas, suara gue delay nggak? Halo. Halo. Mas, suara gue delay nggak? Enggak, nggak, nggak. Aman, aman. Oke. Maaf Mas, saya baru belajar Analytics nih di kelas. Gue cuma memperagakan Juno ketika bertanya ya. Saya masih bingung gimana caranya GA 4.0 tetap bisa ngitung satu user meskipun di fase berbeda. Bukannya kubisnya beda. Oke. Google Analytics itu Google Analytics jadi kayak punya user ID. Jadi bisa dibaca gimana caranya nge-track user ID. Gue nggak mungkin bahas secara teknikal ya. Mungkin nanti bakal pusing lah ya kalau bahas secara teknikal. Dicek aja. Jadi search di Google setelah ini. how Google Analytics track users. Users as a person ya. Disitu nanti teman-teman akan mendapatkan jawaban. Intinya itu gimana caranya tahu tentang user ID-nya itu sebetulnya lebih ke mereka mungkin menggunakan email itu kemampuan untuk nge-track email lah. Dari setiap device yang berbeda tadi. Jadi kayak gitu. Itu simpelnya yang gue tahu. Tapi mungkin selain itu mereka punya Google Signals itu loh. Google Signals yang mereka bisa ngebaca bahwa oh ini orang yang sama. Itu sih. All right. Ini menjawab Jun. Ini kenapa tuh? Katanya si Baben. Oke. Next question ada dari Halim. Halim ini dari tadi gue lihat ngetik mulu. Ibuk banget ya. Kalau di GA4 set goals-nya di admin hilang ada cara buat funneling di GA4 nggak? kalau di GA4 set goals di admin hilang ada cara buat funneling di GA4. Ada, ada, ada. Jadi gini. Sebenarnya GA4 itu menganggap klik sempat mostly itu goals dan sebagainya itu di-track as a event. Jadi kalian bisa benar-benar sebebas mungkin bikin events. Events itu adalah interaction yang terjadi di website atau apps kalian. Kayak gitu. Nah, kalian coba cari aja sebenarnya events Google Analytics 4. Kalian akan menemukan banyak bahwa kalian bisa bikin funneling lebih customize lagi, lebih deep lagi. Itu karena Google Analytics 4 ini menganggap semua interaction yang terjadi itu adalah events. Kalau Google Analytics yang sebelumnya itu menganggap biasanya nggak cuma events. Ada juga sessions, ada juga page views dan sebagainya. Kalau di Google Analytics 4 page views itu dianggap sebagai events. Jadi benar-benar lebih akurat lah harusnya. Karena angkanya tie-in gitu. Semuanya events, 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 events. Jadi kalian bisa bikin funneling yang lebih mantap. Kalian cari aja events in Google Analytics 4 di Google. Itu harusnya nemu. Karena semuanya dianggap sebagai events. Coba Lim. Mungkin mesti dicoba ya Lim ya. Halim. Oke. Next question coming from Anonymous. Masih, please. kerjaan data analis biasanya tuh gimana sih sehariannya setiap minggu tuh presentasi data gitu kah? Ini ada pertanyaan produk, ada pertanyaan digital bet. Ada pertanyaan data loh, luar biasa loh. Multi talent loh anak-anak ini. Oke, data analis. Setahu gue ya, karena gue juga setiap minggu kan collaborate with data team lah ya. Sama sama product, tim produk juga, engineering juga gitu lah ya. data analis ini sih sebenarnya lebih ke dia menemukan insight apa yang terjadi. Insight apa yang terjadi di tumpukan data itu sebenarnya. Jadi dari tumpukan data itu dia mengolah kira-kira apa yang terjadi ini. Dan nextnya kita akan membuat seterah terjadi ini yang kita udah tangkep tadi. Bedanya sama data saintis apa? Harusnya kalau data saintis itu lebih ke forecasting lah. Mereka tuh mengantisipasi. Kalau misalnya gue ngomongin itu biasanya dukun 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 ini ya dukun dukun statistik lah ya. Jadi dia bisa meramalkan oh ke depannya nih kita bakal dapat sesu segini nih gitu. Nah itu angka dari mana ya si misalabim statistik gitu lah ya. Si berarti kan data analis itu bener-bener dia membaca aja atau menganalisis data yang sudah dikumpulkan dia menganalisis ngasih insight ke stakeholder gitu. Lalu pertanyaannya apakah setiap minggu? Iya biasanya kayak gitu sih ada weekly data meeting gitu lah ya membahas tentang metriks-metriks yang terjadi terkini gitu. Kalau data saintis yang gue bilang tadi mereka tugasnya lebih mengantisipasi ahli nujum lah ahli nujum tapi pakai statistik gitu. gitu sih. Oke. Oke. Ini nanya-nya soal performance marketing spesialis lagi nih mas. Apa aja goals yang paling penting untuk di-tracking dari sebuah bisnis dan kenapa? Oke. Gue perusahaan travel. Travel itu apa nih? Oh perusahaan travel. Perusahaan travel. Singkatan. Jadi ini ya kalau kalau matrix ini ya kalau matrix ini biasanya gue jawabnya simple sih. Di digital marketing ketika kita mau nge-track matrix yang penting adalah pertama yang itu dari ujung dari ujung atas sampai ujung bawah gitu. Ujung atas sampai ujung bawah itu apa mas maksudnya? Kayak dari upper funnel dari yang paling atas yang dilihat user sampai orang itu beli. Itu dulu deh secara standar. Gue gak mau pakai matrix-matrix yang terlalu akrobatik gitu ya. Yang standard dulu aja. Yang paling atas itu apa? Impressions. Bener gak? Orang ngeliat iklan jumlahnya berapa? Berapa kali dilihat sih iklan kalian? Bener gak? Make sense kan? Setelah itu berapa jumlah yang ngeklik? Impressions, klik. Bener gak? Lalu habis itu masuknya ke visits berapa? Orang yang visits berapa ke website kalian ya? Berhasil visits. Dan pada akhirnya let's say kalau di commercial bisa ada e2card tapi ini kan perusahaan travel. Gue gak tau apakah di website itu ada e2card-nya atau enggak atau save atau apa. Gue gak ngerti proxinya apa. Mungkin bisa dilihat e2card or save save rate-nya berapa and then purchase. Berapa jumlah yang purchase? Jadi itu sebenarnya kan standar ya. Standar sekali untuk perusahaan apapun secara general. Nah dari basic itu gue selalu bilang dari basic itu coba deh tambah-tambahin lagi kira-kira matrix apa aja kira-kira matrix apa aja yang memang ada hubungannya dengan goals goals perusahaannya. Let's say perusahaannya pengennya kayak gini kita tuh banyak mas transaksinya tapi yang beli satu orang gitu. gue pengennya itu yang beli tuh langsung sekeluarga berlima berdua bertiga dan lain sebagainya. Ya mungkin harus ditambahin matrix itu order quantity let's say gitu ya terus abis itu gue pengen nih meningkatkan transaksi ke luar negeri ya kasih aja number of transactions ke luar negeri let's say kayak gitu tapi basic-basic matrix digital marketing yang lima ini impressions click sessions visit dan conversion itu jangan dilupain gitu kalau menurut menurut gue itu nanti tinggal nambahin komplementer-komplementernya gitu jadi mikirnya structured gitu aja sih bikin basicnya dulu baru nanti kita cari matrix yang lain jangan matrix-matrix gak penting diliatin padahal yang yang basic ini yang basic ini gak pernah diliatin jadi yang komplementer malah yang diliatin gitu sih menurutku jadi structured aja menurutku dan gak usah terlalu ribet gitu digital marketing itu kan sebenarnya kan yaudah gitu gimana caranya kalian bisa dapetin transactions in an efficient way dan effective way gitu oke thank you for the answering pertanyaannya Halim akan gue coba nantiin ya soalnya tadi Halim udah anonimus gue gak mau jawab ini karena tadi udah dijelasin coba 20 minutes rule ya ini ada pertanyaan menarik nih ini jadi kan emang students di batch 4 eh sorry di batch 4 ini kan emang ada yang business owner kan lumayan banyak lah perlu gak sih sebenarnya seorang business owner itu belajar tentang Google Analytics oke ini interesting question sih sebenarnya ya kalau menurut gue perlu sih perlu as in kayak gini sih at least tahu sebenarnya Google Analytics itu apa itu yang paling penting jadi gimana sih Google Analytics ini bisa nge-track users gitu dia masuk ke website sampai dia beli gitu at least tahu lah konsepnya seperti itu gitu jadi maksudnya apa biar gak dibohongin lah gak gak dibohong-bohongin lah terkait data gitu dan tahu gimana caranya let's say implementing setiap event gitu ya setiap let's say orang-orang nge-click add to cart data add to cart itu gimana sih caranya kok Google Analytics itu bisa dapat kadang-kadang kan business owner itu gak punya knowledge tentang itu ya jadi kayak bener-bener yaudah data yang dia terima data mentah yang dikasih sama tim datanya tetapi ya gak tahu sebenarnya itu dapat datanya dari mana bener gak sih kita kan butuh tahu ya data kita itu data-data nya sih kok ketemu angka 100 kok ketemu angka 200 dan sebagainya bener gak jadi kayak ibaratnya lo lagi ngitung apa ya ngitung duit gitu ya kalian juga butuh butuh tahu nih source duitnya dari mana nih gitu kan dan lain sebagainya jadi kayak menurut gue itu itu penting itu penting untuk biar gak di ini sih biar gak dikibul-kibulin sih kalau bahasa gue kayak gitu sih bahasa gue biar gak dikibul-kibulin lah gitu karena data itu kan bisa dimanipulasi banget ya sebenarnya gitu itu pertama terus kedua secara teknis apakah perlu dipelajari sebenarnya enggak sih Mas Atomba yang nanya tadi karena gini Google Analytics secara teknis itu yang sampai levelnya analisisnya segmentasi dan lain sebagainya itu mungkin gak sampai sana mungkin in general oke lah in general oke at least yang itu sih menurut gue yang paling penting tahu datanya dari mana tahu cara membaca data dan yang ketiga gak perlu sampai dalam sampai belajar dalam banget gitu gak perlu sih yang butuh business owner tahu kan biasanya high level numbers bener gak sih kayak transaksi-nya berapa sessions-nya berapa dengan sebagainya itu kan high level numbers jadi i think menurut gue gak terlalu gak terlalu dalam oke oke tapi kalau misalnya dia tahu gak apa-apa juga gitu kan ya or even better ya gak sih oh gak apa-apa nah ini dari AK nih Mas Mas Judy kasih insight ke kita dong yang marketing baru nih apa aja sih yang sering kali dilewatin sama digital marketer baru padahal sebenarnya penting banget gitu ini gue mungkin cerita sedikit tentang case beberapa ya beberapa bulan terakhir lah atau ya gue sempat sharing lah sama beberapa orang gitu ya teman-teman gue di digital marketing salah satu basic sebenarnya bukan hal baru sih tapi karena gue baru-baru ini dapet insightnya ketika gue ngobrol sama teman-teman gue nanya ke mentor-mentor Revo yang keren-keren lah ya kak caranya gimana sih buat naikin conversion kak caranya gimana sih buat ini itu ini itu mungkin jawabannya satu gitu ya tapi kadang-kadang di setiap industri itu treatmentnya bisa beda secara digital marketing ya secara digital marketing jadi gini gue mencoba salah satu channel baru gitu mencoba salah satu channel baru let's say katakan tiktok di e-commerce it's not working anyway gitu ini gak 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 efisien mahal usernya jelek tapi ketika teman-teman gue mencoba itu di industri yang lain kalau teman-teman tahu ada aplikasi untuk mengirim uang secara gratis antar bank itu aplikasinya mungkin teman-teman tahu lah ya gue gak sebut namanya disini nah itu works di tiktok gitu itu sangat works di tiktok works di tiktok jadi compare sama e-commerce ya gak works gitu itu udah ada yang menemukan namanya lagi ya tidak apa-apa lah ya jadi intinya itu jadi di tiktok itu cost pre-installnya sangat-sangat murah dari situ kita bisa kita bisa ambil lah ya ambil learningnya adalah yang sering miss banget kadang-kadang kalian nanya ke orang ya kalian nanya ke orang terus dikasih tahu terus kalian coba langsung gitu oh bagus nih katanya teman gue ini bagus channelnya akhirnya dicoba itu yang paling sederhana sih padahal secara nature of business dan produk di setiap channel itu akan sangat berbeda aplikasi transfer uang tadi di flip di tiktok itu sangat-sangat kenceng gitu ya installnya compare to cashbook dan google jadi kayak gitu jadi itu sih itu sebenarnya basic tapi kadang-kadang marketer tuh miss gitu kayak dengerin orang lain akhirnya dicoba-coba aja tanpa consider bahwa produk gue ini kira-kira cocok gak sih kalau disini gitu itu pertama terus kedua yang gue bilang tadi sih waktu gue lagi lecture teman-teman kadang-kadang disini digital marketing mas gue suka nih pakai retargeting ads soalnya cost per transaction-nya murah gitu biasanya bilang kayak gitu kan karena retargeting itu sangat murah jadi gue pakai retargeting terus gitu akhirnya apa yang terjadi yang terjadi adalah ya teman-teman retarget sebenarnya orang yang itu-itu aja gitu orang yang itu-itu aja karena teman-teman selalu terlalu fokus ke retargeting upper funnel-nya gak ditambah gitu karena enak mas pakai retargeting cost per transaction-ku sama cost per order-ku itu jadinya kecil iya betul tapi orang-orang itu terus yang dapat iklannya gitu kan yang atas ini gak tahu gitu brand kalian ini butuh di-educate ke banyak orang juga basically kayak gitu gitu sih jadi pemisahan-pemisahan segmentasi targeting ini sangat penting sih menurutku gitu kalian mainin retargeting terus mainin lower funnel terus eh tapi upper funnel-nya gak diisi karena karena kalau gue ngerunning awareness campaign cost per transaction gue jelek mas gitu ya iya dong namanya kan juga awareness gitu ya educating the market gitu sih sebenarnya jadi itu kadang-kadang hal-hal sebenarnya itu gak terlalu baru basic tapi kadang-kadang marketer suka lupa gitu sih kalau di-ba hopefully menjawab menarik-menarik banyak juga berarti yang kayak gitu ya banyak-banyak cukup banyak let's get back to the topic for tonight still talking about GA 4.0 kita balik lagi ke Halim deh jadi untuk segmen B2B metrics di GA 4 ini yang biasa diperhatikan apabila diberikan ke UI atau UX dan ke sales team dengan contoh goals-nya dibuka kekerjaan itu maksudnya gimana sih? bentar-bentar ini pertanyaannya yang mana sih? mungkin yang ya unmute aja Lim gak apa-apa tapi suara lo gak jelas Lim halo-halo kedengeran oke udah ya maksudnya nih bisa kasih contoh gak pakai goal salah satunya dibuka pengadaan nih kalau misalnya kita mau track matrix yang berguna seperti apa gitu kadang kan segmen B2B yang beda tuh dari B2C ya 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 Halim nih ngerjain Mas Yudis nih ya ya betul sih tapi pertanyaannya simple sebenernya apa yang harus di track kalau misalnya di B2B gitu ya simple sih sebenernya nostramatrix-nya itu buat B2B itu conversion leads sebenernya nah tapi gini yang paling penting di B2B itu kan user journey itu beda ya sama B2C let's say nih kita mau jualan sendal atau jualan jeans that's it and that's all gitu sudah selesai jualan jeans dan jualan sendal tadi yaudah lo jualan kalau ada orang butuh beli gitu kan tapi B2B ini kan kadang-kadang mereka butuh sort of education lah ya kayak mereka butuh story-nya gitu ketika mau beli produk B2B mereka harus baca konten tertentu testimoni dan lain sebagainya gitu kan nah biasanya matrix-matrix yang paling penting itu ditentukan oleh user journey-nya juga itu yang harus dicatat pertama kenapa harus ditentukan based on user journey ketika orang klik ads terus habis itu tiba-tiba yaudah dia dihadapkan dengan isi formulir ini ya biasanya kan orang-orang juga gak gak deh ngapain kok tiba-tiba kok disuruh ngisi formulir untuk dihubungin sama pihak Bukalapaknya enggak gak seperti itu kadang-kadang kan kita juga harus memperhatikan user journey ini biar smooth landing-nya jadi gak tau-tau dia ngeklik let's say ads tentang buka pengadaan atau search engine tentang buka pengadaan langsung landing-nya gitu ya habis itu disuruh mereka dimintain leads-nya dan mereka mungkin ah gak mau deh gue tiba-tiba dimintain seperti ini nah biasanya di user journey itu ya kita kasih beberapa artikel-artikel atau konten-konten yang sangat-sangat berhubungan dengan buka pengadaan story-nya apa nih behind the buka pengadaan kenapa sih kalian harus pakai buka pengadaan dan lain sebagainya nah itu biasanya juga ada yang namanya page views gitu ya page views atau mungkin bisa jadi yang dihitung adalah screen time-nya berapa juga di halaman itu gitu-gitu sih jadi menurut gue untuk menghitung matrix kalian fokus dulu kelima itu tadi komplementernya itu bisa kalian cocokkan dengan user journey-nya apa gitu karena user journey-nya ini kan let's say kayak tadi yang gue bilang B2B itu mereka butuh story-nya kenapa kalian harus beli di buka pengadaan bedanya buka pengadaan apa sih sama pengadaan-pengadaan di luar yang lain kenapa sih kalian harus beli di sini mungkin ada testimony-test testimony pengguna dan lain sebagainya dari yang basic 5 itu tadi kalian bikin komplementernya yang disesuaikan dengan north star matrixnya itu tadi si conversion leads itu tadi yang bisa mendukung itu mendukung orang-orang untuk naruh leads itu apa kayak gitu sih tapi north star matrixnya tetap leads dan yang lainnya yang seperti gue bilang tadi gitu gitu sih oke kita halim oke thank you thank you halim udah nanya nah next question nih mas yang paling bawah gimana sih caranya mencegah fourth click dari competitor yang bisa ganggu data dari GA salah satu tools bisa gunakan ini pas gue klik this one is google ad clicker oh maksudnya ini toolsnya buat nge-click ad secara otomatis gitu ya saya tau gue ya guys google ads itu udah punya gak tau ya itu itu tools apa gue gak tau jujur tapi google ads dan facebook ads itu fraud sistemnya udah sangat canggih kok up to now ya jadi kita gak pernah pake fraud prevention di google ads sama facebook ads terutama kecuali kecuali kalo kalian pake yang network di luar itu gitu sih gitu aja palingan jawaban dari gue selama ini setau gue google ads dan facebook ads udah sangat advance mereka clicks yang direcord harusnya itu adalah clicks genin bukan bot harusnya manusia dan kalo misalnya kalo misalnya itu bot gue gak pernah menemukan ya sejauh ini selama karir gue juga dan harusnya itu masuknya ke invalid clicks kalo misalnya kalian tau ya di google ads itu ada invalid clicks harusnya masuk ke situ juga jadi harusnya gak ada fraud should be pun kalo misalnya ada fraud itu mungkin percentagenya sangat-sangat kecil gitu oke alright sebenernya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih mas kayak 2-3 pertanyaan lagi tapi hubungannya kurang related sama topik malam ini nah I just wanna ask orang-orang yang ada disini nih temen-temen yang ada disini nih sebenernya pernah gak sih experience sendiri nyoba sendiri ngotak-ngatik sendiri si GA4 ini sendiri ada yang pernah gak kalo ada yang pernah mungkin bisa raise hand belum pernah semua berarti ya ah ini pasti mungkin udah ada yang pernah tapi kayak baru-baru aja kali ini baru banget ya baru banget baru banget ya iya oke oke soalnya kemarin juga udah pernah sempet ngotak-ngatik juga gitu loh mas dan apa namanya emang ya bener kita tau loh bukan masih beta tapi emang masih baru kan kita gak tau ya apa namanya kelemahannya kekurangannya gitu jadi makanya kita pd-nya untuk temen-temen di batch 5 sekarang ngajarnya pake google apa yang pake UA aja gitu ya universal analytics iya gitu betul-betul alright let's go to the next question mas ini ditanya soal kualifikasi data analis lagi nih untuk rekrutmen mau jawab gak gue gak gue tidak punya kapabilitas tapi kualifikasinya kayaknya sih portfolio ya pasti yang dilihat karena biasanya kayak gitu sih kalau sekarang itu mostly kayak rekruter terutama terus users ini gue ngomong dari digital marketing aja ya perspektifnya karena bukan bukan apa kualifikasi gue untuk ngomong kayak oke data analis itu harus seperti ini skillsnya dan lain sebagainya enggak enggak seperti itu sih gue ngomongin dari digital marketing perspektif aja mungkin juga bisa di apply ke situ kalau enggak ya mohon maaf kalau digital marketing sih gue biasanya melihatnya lebih ke portfolio apa yang pernah dia lakukan sih seperti itu apalagi kalau misalnya dia pernah meningkatkan jumlah followers 300% kayak gitu-gitu terus ada buktinya gitu kayak wih lu ngapain aja nih gitu compared sama yang kayak ngaku-ngaku bisa digital marketing bisa ada sertifikasi banyak gitu tapi kayak apa proyeknya achievementnya apa gitu ya cuma kalau misalnya ngambil sertifikasi ini terus ngambil less ini tapi achievementnya belum ada gitu mungkin dipertimbangin dulu gitu kali ya betul-betul oke learning by practicing itu it's very important ya yes-yes nah ini nih mas ini sih lebih ke lo sih lebih ke lo personal berita terkini tentang digital marketing apa sih yang lagi lo ikutin sekarang-sekarang ini oke berita terkini gak suka kasih tau ya bahkan gue masih ikut kursus digital marketing sekarang percaya gak saya masih ikut kursus digital marketing di di Udemy Udemy gue masih ikut disitu kadang-kadang gue pengen reverse knowledge kadang-kadang ada part knowledge yang emang masih gue kayaknya kurang disini deh tapi kalau misalnya lo baca-baca berita gitu mas apa namanya yang sekarang lagi ngetrend gitu ada gak? ya paling searching engine jurnal dan lain sebagainya gue biasanya searching-searching aja tentang digital marketing di Google itu yang atas-atas tuh udah yang paling oke kok SEO-nya jago kontennya bagus gitu itu berita sih tapi masalahnya kadang-kadang berita ini yaudah cuman sekedar general knowledge aja gitu tapi buat kayak dapetin skills baru kadang-kadang ya ini gue kasih tau aja sorry ini gue nyebut nama produk lain di dalam training ya mungkin di Revo kalian punya komunitas yang bisa buat tanya-tanya Revo You mas Revo You sorry Revo You oke sorry Abed ya it's okay jadi sesuai dengan brand gatelnya saya harus nyebutnya Revo You ya Revo You nah kalian bisa kayak yaudah sign up ke Udemy sign up ke Coursera dan lain sebagainya itu justru malah berita plus berita plus knowledge skill baru yang mungkin disupply sama orang-orang di luar sana lah yang mungkin udah expert jadi kalian mungkin bisa cobain juga jadi it's okay kalian bisa coba-coba kesana kalau berita ya kesitu kalian cari aja digital marketing news di Google yang paling atas-atas tuh harusnya udah bagus Nel Patel search engine jurnal search engine jurnal oh my god saya selalu dapet email dari Nel Patel kayak itu kalian kalau misalnya sign in ke itu kan over search itu kan selalu di ini ya selalu dapet email dapet email iya tapi ya kadang-kadang gue baca sih cuman kalau kebanyakan udah lewat si botak oki oki body shaming lo kik oke i think that's all semua pertanyaan mungkin ada beberapa yang belum apa ya beberapa yang tidak terjawab tapi karena i keep selecting the questions biar kita masih berhubungan juga sama topik pada malam hari ini ya teman-teman dan juga mungkin ada juga yang pengen nanya soal apa pengalamannya mas mas yudis disini makanya tadi juga gue milik beberapa pertanyaan yang menurut pendapatnya mas yudis sendiri gitu tapi pertanyaan yang lain menurut gue mungkin ditanyaannya lain kali aja kali ya nah teman-teman thank you banget ya udah pada stay disini tadi mas yudis menarik banget ngejelasin soal GA 4.0 bener banget kita semua masih belum ngotak-ngotik itu lebih dalam lagi meskipun emang penasaran kali ya ketika itu kita udah running campaign atau mungkin udah 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 apa namanya udah ngejalanin ads-nya juga terus kira-kira ngaruhnya kemana cuman sabar dulu kata mas yudis tadi kayak setahun dua tahun kali ya itu udah full dipake kali ya mas ya setahun dua tahun dari sekarang wah 2022 dong atau gak 2023 ya loh banget gue mah udah udah apa tuh udah gak tau waduh gue bilangin ben-ben ah ben kok jadi ben sih yaudah mas ini makasih banget loh lo udah baik banget udah sharing soal apa namanya GA 4.0 yang lo tau gue yakin pasti nanti atau apa besok-besok lo pasti akan terus penasaran kan untuk diggerikan deeper tentang ini gitu jadi makasih udah sharing ke kita dan makasih juga udah stay disini Jumat malam dan untuk temen-temen yang ada disini boleh kasih masukannya juga ke mas yudis dan juga ke review faculty untuk expert sharing session yang kita adain hari Jumat gitu ya termasuk today alright did I miss something belum sih enggak ada ya oke mas yudis thank you ya thank you banget ya thank you bet jangan kapok-kapok ya ngobrol disini ya masih dong alright temen-temen bye thank you guys udah datang bye-bye selamat bekerja dengan assignment untuk batch 5 bye bye-bye bye Juno selamat bekerja dengan assignment oh udah ya udah selesai ya bet ya apa fel bet mau nyambung pertanyaan yang kemarin bet nanti boleh dari ini gak sih dari telepon gitu misalnya select me just like me not oh my god why you always say it in the public